Intro Ku heran alam ngomongri Rahmatnya padaku Dan Kristus sudi menemus Yang hina bagaiku Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin Dan kuasanya Ia menjaga Yang kutaruhkan Hingga harinya Ku heran oleh rahmatnya Hatiku beriman Dan oleh kuasa sabdanya Jiwaku pun tentera Namun ku tahu Yang ku percaya Dan aku yakin Kan kuasanya Ia menjaga Yang ku taruhkan Hingga harinya Gelap Salam Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita kembali Di dalam pendalaman Akita online Pada sore hari ini Kita Memasuki Prapaskah Minggu kedua Pembawasan tema Kita adalah Saya Terus Dilatih Tuhan Dengan bacaan Titus 2 Ayat 1 Sampai Maaf Ayat 11 Sampai Ayat 15 Kita mohon Penyertaan Roh Kudus Melalui doa Mari kita berdoa Kami mengucap Syukur Untuk segala Kasih karunia Tuhan Yang senantiasa Menyertai kami Berkati kami Dalam pendalaman Alkitab Sore hari ini Oleh kandu Bapak Kami menyerahkan Pendalaman Alkitab kami Pada saat ini Di dalam Tuhan Yesus Kristus Amin Saya Terus Dilatih Tuhan Dengan Bacaan Titus 2 Ayat 11 Sampai Ayat 15 Tidak ada Kata Selesai Dalam Hidup Ini Sebelum Tuhan Memanggil Kita Kembali Ke Hadiratnya Demikian Juga Tidak ada Kata Selesai Untuk Terus Belajar Dan Berlatih Menjadi Murid Kristus Sampai Kita Berjumpa Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Banyak Peristiwa Hidup Yang Kita Alami Terutama Yang Tidak Kita Harapkan Dan Tidak Menyenangkan Seringkali Menjadi Sarana Tuhan Menempa Hidup Kita Mendidik Dan Melatih Kita Untuk Menjadi Semakin Serupa Dengan Dia Semakin Dewasa Di Dalam Iman Melalui Pendalaman Alkitab Ini Kita Diajak Untuk Menghayati Bersyukur Dan Bersukacita Atas Peristiwa Yang Terjadi Hidup Atau Hidup Baru Tidak Boleh Dipahami Sebagai Sesuatu Yang Instan Atau Sekali Jadi Hidup 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 Baru Adalah Sebuah Proses Yang Terus Menerus Yang Pasti Dijalani Oleh Setiap Orang Yang Percaya Dan Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Proses 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 Terjadi Sejak Kita Berjumpa Kepada Tuhan Dan Kita Menjadi Percaya Oleh Oleh Karena Itu Dalam Ayat 12 Disampaikan Ia Mendidik Kita Supaya Kita Meninggalkan Kefasikan Dan Keinginan Keinginan Duniawi Dan Supaya Kita Hidup Bijaksana Adil Dan Beribadah Di Dalam Dunia Sekarang Ini Pendidikan Adalah Suatu Proses Yang Dipandu Oleh Suatu Kurikulum Pendidikan Sehingga Menghasilkan Orang-orang Yang Mampu Melakukan Kebajikan Dalam Kontek Pemahaman Seperti Ini Rasul Paulus Hendak Mengatakan Bahwa Kasih Karunia Allah Itu Mendidik Kita Melalui Proses Dari Tuhan Dalam Kebebasan Kasihnya Proses Ini Diawali Dengan Percaya Kepada Tuhan Dan Berlanjut Melalui Proses-proses Yang Diizinkan Allah Terjadi Dalam Hidup Kita Proses-proses Tersebut Kadang Tidak Tidak Mudah Tidak Menyenangkan Bahkan Sering Menimbulkan Kesedihan Dan Penderitaan Namun Justru Seringkali Proses-proses Semacam Itulah Yang Menghantar Kita Kepada Pembaharuan Hidup Seperti Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Yaitu Hidup Hidup Lebih Bijaksana Jadi Kasih Karunia Allah Itu Bukan Kasih Karunia Yang Membuat Seseorang Menjadi Manja Malas Dan Hidup Seenaknya Sendiri Kasih Karunia Itu Justru Melatih Bahkan Mendisiplinkan Kita Untuk Hidup Baru Yaitu Hidup Yang Pada Akhirnya Menjadikan Kita Keluarga Kita Bahkan Orang-orang Di sekitar Kita Menjadi Bahagia Agar Kita Dapat Melatih Dan Mendisiplinkan Diri Dengan Baik Marilah Kita Mengenal Lima Tipe Kepribadian Manusia Nah Tipe Yang Pertama Yaitu Tipe Konstruktif Orang Tipe Ini Saat Usia Dewasa Ia Mempunyai Rasa Toleransi Yang Tinggi Sabar Bertanggung Jawab Dan Fleksibel Ia Juga Mampu Menghadapi Tantangan Pada Saat Pension Ia Tidak Mengalami Post Power Sindrum Biasanya Tipe Ini Sangat Produktif Dan Selalu Aktif Sampai Usia Tua Kedua Tipe Mandiri Orang Tipe 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 Selalu Dinamis Dan Aktif Dan Punya Prinsip Tidak Akan Menyusahkan Orang Lain Segala Keperluannya Diurus Sendiri Bahkan Sampai Usia Lanjut Ia Tetap Belajar Untuk Mandiri Dalam Kehidupan Beriman Ia Tidak Menuntut Untuk Dilayani Tetapi Belajar Terus Melayani Yang Ketiga Tipe Tergantung Orang Tipe Ini Biasanya Berlaku Pasif Dan Tidak Punya Semangat Untuk Memperbaiki Keadaan Hidup Kegiatan Yang Dilakukan Di dasari Hanya Ikut Ikutan Tidak Memiliki Inisiatif Dan Tidak Punya Kreativitas Untuk Menghadapi Hal-hal Dalam Kehidupan Nyata Dalam Mencari Pekerjaan Hanya Berkantung Pada Orang Lain Yang Keempat Tipe Bermusuhan Biasanya Tipe ini Tidak Disenangi Oleh Orang Ia Tidak Memiliki Banyak Sahabat Karena Perlakunya Yang Cenderung Sewenang-wenang Galak Kejam Dan Semahunya Sendiri Dalam Dunia Kerja Biasanya Suka Pindah-pindah Dan Tidak Stabil Orang Tipe Ini Biasanya Takut Menghadapi Masa Tua Dan Tidak Puas Dengan Kehidupannya Yang Kelima Tipe Kritik Diri Ditandai Adanya Sifat-sifat Yang Sering Menyesali Diri Dan Mengkritik Dinnya Sendiri Tidak Tidak Mempunyai Semangat Memperbaiki Kondisi Hidup Dengan Berkarya Berwirausaha Atau Bekerja Akibatnya Kondisi Sosial Ekonominya Sangat Terbatas Dalam Komunikasi Sering Mengalami Salah Paham Atau Gagal Paham Dan Tipe Ini Mudah Tersinggung Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dikasihi Tuhan Meskipun Ada Klarifikasi Tipe Seperti Itu Biasanya Dalam Realitanya Tidak Tiap Orang Tidak Persis Berada Dalam Satu Tipe Bisa Bergabung Beberapa Tipe Ini Terjadi Karena Setiap Orang Mengalami Proses Pendidikan Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Hidupnya Yang Menjadikan Kepribadian Seseorang Menjadi Lebih Baik Nah Inilah Penjelasan Singkat Dari Topik Kita Pada Sore Hari Ini Nah Ada Satu Pertanyaan Untuk Kita Seringkan Yaitu Pertanyaan Demikian Apa Saja Yang Akan Bapak Ibu Saudara Saudari Lakukan Ketika Di masa Yang Akan Datang Entah Itu Terjadi Besok Lusa Dan Seterusnya Mengalami Peristiwa Yang Mungkin Tidak Menyenangkan Dalam Hidup Misalnya Terkait Relasi Di Tengah Keluarga Atau Persoalan Ekonomi Selamat Untuk Berbagi Pisah Hidup Tuhan Memberkan